Terima kasih. Surprise! Ya ampun, Pa. Pa. Pa, kamu kok gak bilang-bilang sama aku, kamu ngajak ini-ngani latihan, ha? Kamu, ya ampun, ini romantis banget, Pa. Kalau aku mau ngasih kamu surprise, kamu lupa ya? Hari ini ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Oh iya. Semoga kita langgang terus ya, Maya. Amin, amin. Dan kita berdoa sama-sama. Semoga kita cepat dapet ngomongan, ya? Iya. Oh iya. Aku punya hadiah buat kamu. Hadiah ini sengaja aku pesen buat Mama. Gimana? Suka? Ini buat Mama, Pa. Ya ampun, Pa. Ini bagus banget. Ini bagus banget, Pa. Papa, makasih banyak, ya. Ya ampun, Pa. Aku suka banget, Papa. Ya ampun. Aku pakein ya. Rambutnya, Ma. Gimana? Ah, bagus banget, Pa. Cocok kan kalau aku yang pake. Kamu mau pake apa aja bagus, Ko? Papa beruntung banget punya istri kaya Mama. Pak, aku yang beruntung banget, aku yang bersyukur punya suami kaya Papa. Makasih banyak ya, Pa, ya. Sama-sama. Ah, makasih banyak ya. Makasih dinernya, makasih juga kadonya. Aku suka banget. Sekarang aku mau tidur, capek. Ma, dulu doang aku pengen ngomong sama kamu. Ada apa, Pa? Hmm. Gimana kalau misalkan... Adik aku sama suaminya tinggal di sini? Ada kamu yang lagi hamil itu? Emang suaminya udah gak bisa lagi bihan dia, ya? Gak bisa beliin dia rumah atau ngontrakin rumah lah. Emang harus banget numpang di rumah kita? Ma, bukannya gitu. Hmm, Citra itu kan sekarang lagi hamil besar. Kasian dia, suaminya tuh sibuk, lembur terus tiap malam. Gak ada yang jagain. Lagian... ...bapak sama ibu aku dulu pernah berpesan kalau aku harus menjagain Citra. Tunggu, tunggu, tunggu. Eh, ini bener ya kayaknya dugaan aku ya? Kamu ngajak aku diri. Karena kamu udah maunya, kan? Hah? Tau gitu aku nolak. Tunggu, kalau misalnya kayak gini. Hah, pakai acara alasan langpon pernikahan lah, apalah. Cuma sampai Citra ngelahirin aja kok. Lagi pula kan? Tunggu, kalau ada wanita hamil di rumah kita siapa tau. Kamu juga ketuk, ya? Oh, jadi selama ini papa nyalain mama gara-gara gak bisa hamil? Ini bukan salah mama, pa. Ah, kita tuh enang belum dikasih aja sama Tuhan. Ini juga gak ngaruh kalau Citra tinggal di sini, terus aku bisa langsung tanah hamil gitu. Malah yang agak ngerepotin, pa. Papa kan tau pembantu kita baru pulang kampung. Mama, mama tenang aja. Citra itu gak akan ngerepotin mama. Dia biasa hidup sendiri. Lagipula kan maaf loh mama sama suaminya. Nanti aku kenalin sama Aldo. Ya? Ya udah deh. Serap apa aja. Makanya yang ada apa-apa ya? Aku mama sampai dia ngerepotin. Aku janjip dia lah, kata-kata-kata-kata-kata. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian sampai juga. Maaf ya mas, jadi ngerepotin mas. Ya gak ngerepotin dong. Citra itu kan adik aku. Justru aku seneng kalian pada mau tinggal di sini. Ya ampun, makasih ya kak. Oh ya, koko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah kak, sehat. Mbak Tiara mana kak? Tiara ada. Tapi dia lagi keluar sebentar. Yaudah, kita masuk yuk. Aku tunjukin kamar kamu. Ayo, ayo. Nah, ini kamar kalian. Ayo dilihat. Ya ampun kak, rumahnya gede banget. Ini kamarnya enak banget. Hasilnya juga empuk banget. Ya ampun aku seneng banget. Iya, biar kamu sama didik bayinya bisa tidur nyenyak ya. Yaudah, kalian tunggu istirahat ya. Aku harus beri datang ke kantor. Oh ya, satu lagi. Bantu di sini lagi gak ada. Jadi, aku mohon maaf banget. Kalau kalian butuh sesuatu, disiapin sendiri dulu ya. Ya ampun kak. Udah pokoknya tengah-tengah aja ya. Bisa aku nyiapin sendiri. Iya bener. Aku tinggal ya. Iya mas. Makasih ya. Sama istirahat. Aduh, sayang aku tuh gak nyangka banget deh. Kakak aku tuh sekarang udah sukses banget. Lihat rumahnya aja gede banget kayak gini. Ih, ya ampun. Udah nyangka. Iya makanya, doain juga ya. Biar suami kamu ini jadi sukses. Oh, ya ampun mas. Aku gak maksud rumah cinggung kamu. Pokoknya ya, apapun yang terjadi sama kamu, aku tetap sayangkan sama kamu. Kalau itu sih aku datang. Yeay. Ya ampun. Ya ampun banget deh. Ya ampun. Mama. Kamu siapa? Eh, saya suamanya Citra. Mbak pasti Mbak Tiara. Perkenalkan, saya Aldo. Gila. Jogini mah gak kerenan kalau jadi suamanya Citra. Hebat banget sih Citra. Eh, saya Tiara. Maaf ya, waktu itu kita gak sempat hadir untuk pernikahan kalian. Gak apa-apa Mbak. Mbak Tiara. Citra. Mbak apa kabar? Aku baik. Jadi sementara kamu mau numpang di rumahku? Ya gak apa-apa sih, boleh. Cuman jangan mentang-mentang kamu lagi hamil, terus kamu jadi manja kan. Gak bisa kerja apa-apa, ya jangan ngerepotin aja ya. Iya Mbak. Yaudah, aku masuk ke luar ya. Hati-hati. Si Papa, bukannya nunggu istrinya pulang malah ditinggal tidur lagi. Gak apa-apa sih? Gak apa-apa sih? Ma. 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 Kamu dari mana aja sih? Jam berapa ini baru pulang? Tadi Citra sama Aldo nungguin kamu sehari ya. Kan aku udah bilang mereka mau dateng. Tadi aku juga udah ketemu mereka kok di bawah. Ma. Citra tuh beruntung banget ya. Beruntung kenapa, Ma. Enggak, maksud aku dia tuh beruntung banget ya. Dia kan baru nikah tapi langsung dikasih anak. Ma. Itu namanya rejeki dari Allah. Insya Allah sebentar lagi kamu hamilku. Kamu sabar ya. Makanya saran aku. Kamu deket-deketin Citra. Siapa tau ketularan hamil. Ya. Deketin Citra. Hehehe. Deketin suaminya siapa, Ma. Apalagi ya bumbunya, cabainya agak mudah. Ini ngapain tuh? Oh, ini mbak saya lagi masak buat kita. Bikin nasi goreng nih mbak. Kita? Aku sama Mas Adi tuh gak biasa sarapan nasi goreng kalau pagi. Roti. Ya ampun mbak, maaf saya gak tau. Ya udah kalau gitu nasi gorengnya buat Mas Aldo aja ya. Soalnya Mas Adi suka banget sama nasi goreng. Oh ya ngomong-ngomong, kamu ketemu Aldo dimana? Ntar juga kamu nyari suami. Mas Aldo tuh temen kamu sama mbak. Oh ya udah kalau gitu. Setelah semuanya beres, kamu bikinin roti bakar buat aku sama Mas Adi. Roti nya ada sebelah sana. Iya ya. Oh ya satu lagi. Setelah semuanya selesai nih, kamu juga lupa ke pasar ya. Belanja buat makan siang. Iya ya. Ada gunanya juga om Mas. Terus nanti kamu pulangnya malam lagi pak. Semoga sih gak ya mas. Sayang, hati-hati sayang, pelan-pelan. Nanti kandungan kamu kenapa-napa lagi. Biar aku saja yang bawa. Nah gak kalah bapak kok sayang. Lagiannya orang hamil tuh harus sering gerak. Kalo enggak nanti sungsang bayinya. Sayang, kamu duduk sini ya. Tidak. Tidak. Cid. Kamu jangan capek-capek, kamu harus jaga kandungan kamu. Kan tujuan aku ngajak kamu tinggal di sini. Aku buat beres-beres. Tapi biar kamu ada temennya. Aduh, kenapa berbehan banget sih semuanya. Masih banyak orang hamil masih kerja, masih nuci, masih masak, masih beres-beres. Gak apa-apa kandungannya. Anaknya juga lahirnya sehat-sehat aja kok. Iya kan buat jaga-jaga aja, mah. Kita kan punya yang terbaik buat anaknya Citra. Kan aku juga mau dipanggil om sama anaknya Citra. Iya gak? Iya, Kak. Ya udah, yuk kita makan. Ayo. Ini sekit. Awas kamu Citra. Boleh aja sekarang kamu ngerasa di atas angin. Dibanjain sama semua orang. Aku berangkat kerja dulu ya sayang. Iya. Jaga anak kita baik-baik. Pasti dong. Dede, ayah kerja dulu ya. Nanti kita main lagi. Ya udah, siatian paginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sosohan, Pak. Mereka mesra amal hidup anakku. Kan, keren! Pekaku. Hati-hati dong, Cit. Kamu kan lagi hamil. Ya hati-hati dong kalo ngepel. Tuh, lihat tuh. Lantainya jadi banjir kan? Pokoknya saya gak mau tau ya, kamu bersihin semua lantainya sampe bersih. Saya mau nyalon dulu. Mbak, kok tega banget sih? Selanjutnya ini hari ditumpahin. Kok ada apa sama kandungan saya gimana, Mbak? Saya gak peduli, Cik. Saya tuh gak pernah harapin mengonakan dari kamu. Apalagi selama ini saya gak pernah anggap kamu adipar saya. Ih, gak pernah. Salah saya itu apa sih, Mbak? Mbak, kok gak suka sama saya? Bukannya kamu ya yang udah dulu gak suka sama saya. Kamu yang gak suka saya nikah sama kakak kamu. Karena kamu berpikir kalau kakak kamu akan jatuh miskin kalau nikah sama saya. Iya kan? Tapi apa? Lihat dong buktinya sekarang. Kakak kamu malah karirnya naik saat nikah sama saya. Jadi ya terserah saya sekarang mau saya memperlakuin kamu kayak gimana, kakak. Tuh hak saya, ngerti? Mbak, saya minta maaf kalau saya pernah bikin Mbak kesel. Maaf, maaf. Segampang itu, Cik. Udah, udah, udah. Ngomong sama kamu tuh buang-buang waktu saya ya. Pokoknya saya gak mau tau ya. Bersihin rumah saya sampe bersih. Kalau sampe saya pulang masih berantakan. Hawas kamu. Ngerti? Asafan sih Mbak. Ya Allah. Lin. Lin. Gue mau cerita nih. Lo tau gak sih? Suami ya adik ipar gue tuh ganteng banget. Ganteng banget. Lin. Lo tuh harus liat deh. Ganteng banget. Oh ya? Terus kalau ganteng emangnya kenapa? Iya. Ya gak akan apa-apa sih. Cuman aneh aja Lin. Gue tuh mikir gitu sama sekali gak cocok sama adik ipar gue. Lo harus liat adik ipar gue tuh kampungan banget. Parah kampungan. Gak cocok sama sekali. Terus? Kalau gak cocok sama adik ipar lo? Cocoknya sama siapa dong? Sama lo? Iya. Iya gak gitu juga sih. Yah. Coba aja lo deketin. Hah? Ngedeketin gitu? Gak deh kayaknya. Gak mungkin juga deh kayaknya. Udah lah Tiara. Lo tuh gak usah pura-pura depan gue. Gue tuh udah tau lo kayak gimana. Lo gak pernah bisa setia mah tuh cowok kan? Lin, itu kan dulu waktu gue masa-masa pacaran. Sekarang kan beda Lin. Ya sekarang juga gak masalah kan? Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sayang. Mas. Maaf aku ganggu kerja kamu ya mas. Perutku sakit banget mas. Disini gak ada orang lagi. Mbak Tiara lagi pergi. Kamu tahan ya sayang ya. Aku akan segera pulang. Iya mas. Maaf ya mas ya. Habis aku bingung. Harus ngapain. Gak apa-apa sayang. Aku akan bawa kamu ke dokter ya. Iya mas. Makasih ya mas. Mas hati-hati di jalan ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf pak. Maaf kalau saya mau ganggu. Baik pak, terima kasih. Ya sudah. Silahkan. Baik banget ya. Maaf. Do. Kak ada Citra gimana? Alhamdulillah mas gak apa-apa. Cuma kata dokter. Citra gak boleh kecapek. Capek. Emai kamu ngapain dirumah? Kalau aku bilang aku sakit karena ulama Tiara. Nanti yang ada kak Adi ribut lagi sama Tiara. Enggak apa-apa kok. Syah tadi cuma beres-beres aja. Lagian kasihan kan. Mbak Tiara kalau gak dibantuin. Kamu beres-beres rumah tapi Tiara ya pergi terus. Bukan nemenin kamu. Ini ada apaan sih? Kamu juga ngapain sih nepen-nepenin aku pak? Aku kan lagi di salon. Kamu dari mana aja sih? Kamu juga ngapain sih nepen-nepenin aku pak? Citra ini hampir pendarahan. Di rumah gak ada orang. Kau malah pergi. Oh jadi gara-gara Citra hampir pendarahan jadi semua orang harus heboh. Semua orang harus nyalain aku gitu ya pak? Emang aku ini baby sisternya Citra yang harus selalu jagain dia. Enggak kan? Kamu ngomong apa sih? Maksud aku bukan kayak gitu cuma. Cuma apa pak? Cuma apa? Udah-udah. Kak Adi ya semua bukan saham mbak Tiara kok. Aku yang pengen kerja sendiri. Iya mas. Selagian bukan tugas mbak Tiara juga buat jagain Citra. Itu tugas saya sebagai suaminya. Tugas pak? Liat kan? Mereka aja gak nyalain aku pak. Kenapa kamu yang heboh nyalain aku? Harusnya tuh istri dibela. Bukan yang lagi selain terus. Capek. Mas! Aku tinggal sebentar ya. Iya pak. Kamu istirahat aja ya. Jangan terlalu capek. Iya mas. Ayo. Ma. Ma. Aku minta maaf ya kamu jangan marah ya. Aku cuma khawatir sama kehamilan di Citra. Ya tapi papa gak usah marah-marah depan mereka dong pak. Aku malu pak depan mereka. Iya aku ngerti. Makanya aku minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Ma. Besok aku harus ke Batam. Ya cuma beberapa hari aku ada urusan disana. Secepatnya aku balik ke Jakarta ya. Iya. Ya udah. Papa tiat-tiah disana ya. Kau mau oleh-oleh apa? Terserah papa aja aku apa aja. Udah ya. Sekarang senyum dong. Kau udah gak marah. Aku berangkat ya ma. Kamu jaga rumah nanti kalau misalkan ada apa-apa yang penting. Kamu telepon aku aja. Pasti. Do. Aku berangkat dulu ya. Aku titip dua perempuan cantik yang ada di rumah ini. Awas. Jangan sampai ada yang lecet. Ya. Pastinya mas. Sukses terus buat karir mas. Makasih. Ya. Hati-hati ya Kak. Aku jalanin dulu ya. Coba. Kiri aku bebas. Bebas banget di rumahku sendiri. Akhirnya papa pergi juga dari rumah. Mudah-mudahan aja lama. Mudah-mudahan aja bisa sampai sebulan kayak dua bulan terserah. Yang penting aku bisa lakuin semua sesuka aku. Aku bisa pergi pagi pulang-pagi gak pulang-pulang terserah aku. Aku bisa di rumah aja. Aku bisa ngegodain adiknya. Ngegodain adiknya. Ya ampun. Mudah-mudahan aja papa pulangnya lama. Jadi aku bisa makin bebas. Bisa makin luasa ngegodain Aldo. Buong-along terserah aku sarei bernihap. Terserah aku. Kepala. Spesika. Kepala. 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 Terima kasih. Aku lagi ada pekerjaan dari kantor yang belum selesai. Mbak Tiara kok belum tidur? Aku juga gak bisa tidur dong. Kenapa, Mbak? Apa karena gak ada Mas Hadi? Bukan. Bukan karena itu, Pak. Aku udah biasa ditinggal sendiri ya. Dia sering, sering banget tugas keluar potan. Ya katanya sih alasan kantor. Tapi aku gak tau sih kalau benar urusan kantor atau enggak. Mbak tau aja mungkin disana ada selingkuhannya kan? Aku rasa Mas Hadi itu tipe orang setia, Mbak. Jadi gak mungkin kalau Mas Hadi itu punya perempuan idaman lain. Apalagi Mas Hadi punya istri setia seperti Mbak. Dan cantik. Tetep aja dong. Tetep aja aku ngerasa sedih. Aku ngerasa sendirian. Apalagi... Apalagi Mas Hadi sering banget nyalain aku masalah anak. Padahal kan ini bukan salah aku ya dong. Emang jalan Tuhan aja belum dikasihkan kitanya. Iya Mbak. Tentu saja bukan salah Mbak juga. Memang belum waktunya aja dikasih. Mbak yang sabar ya. Seandainya... Kamu yang jadi suami aku... Pasti aku bahagia banget ya. Tapi sayangnya... Kau bukan milik aku. Maaf, Mbak. Boleh kan saya... Narusin kerjaan saya lagi? Sebentar lagi kamu juga akan jadi milik aku. Mbak. Mas... Mas udah selesai kerjaan nih ya. Ya sayang udah kok. Ya udah tidur dong. Aku mandangin aku pagi itu terus ya. Kamu cantik sayang. Ya ampun sayang. Malem-malem gombal. Ya udah. Gomba-gomba yuk. Alhamdulillah. Yadak. 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 Maksudu. Yadak. Yadak. Iadak. Hidayah sang kuasa ada untuk kita... Sayang, sebentar lagi lahiran. Bunda gak sabar pengen liat kamu di dunia ini. Minum susu ya. Ups, maaf. Masang aja. Kampun mbak. Bagitin saya aja. Nih, aku cuma mau nyuruh kamu ke restoran ini dan beli semua yang aku tulis. Mbak, restoran ini kan jauh dari sini. Sekarang udah sore lagi. Pasti macet dimana-mana. Terus, karena mbak pesen banyak banget. Emangnya emang ada acara ya di sini? Takutnya gak keburu mbak. Mungkin sampai sini udah malem. Kamu tuh banyak tanya banget ya. Kalo aku suruh, ya udah lakuin sekarang. Ya, mantap-mattang lagi hamil. Terus lupang di rumahmu. Minyai mau enaknya aja gitu. Gak ada kerjaan, gak bisa kayak gitu. Ya udah mbak. Saya beli ya. Eh, tunggu, tunggu. Sebelum kau mau pergi. Bersih dulu tuh susu. Iya, mbak. Nanti lupa buatin lagi ya. Iya, nanti lupa buatin lagi ya. Kamu sebentar lagi gak akan bisa lari dari aku, Aldo. Kamu gak mungkin ngindarin aku lagi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kamu cantik banget. Kamu punya perasaan ya kalo aku pulang ya? Eh, Pak. Papa kok gak ngomong dulu sama Mama kalo mau pulang? Karena Mama udah bilang kalo Mama ngomong dulu kalo mau pulang kan? Iya. Iya, harusnya kan aku pulang lusa. Cuma karena kerjaan udah beres, udah aku pulang aja. Kenapa sih? Kayaknya gak seneng banget suaminya pulang. Apa sih, Pak? Seneng lah. Masa suaminya pulang gak seneng sih? Ya, enggak. Aku cuma kaget aja. Tiba-tiba Papa pulang gak ngabarin. Yaudah, yuk. Masuk, Pak. Maaf. Masak apa? Aku lapar. Oh, kebetulan juga Citra lagi beli makanan. Tungguin aja. Ya, yuk. Tungguin banget Tiara seperti ini. Berhenti, Bang. Si, Rencana aku gagal lagi. Apain si Papa pakai cara pulang segala tuh? Mana ya? Kok gak ada taksi? Bang, 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 berhenti bang, sini aja bang Ini bang, makasih ya Sayang, kamu malam-malam begini, ngapain disini? Ini sayang, aku abis niri taksi, aku abis beli makanan, peseran mbak Tiara Ya ampun banyak banget sih, emangnya mau ada acara apa? Aku juga gak tau Yaudah sini aja, aku yang bawainya Terima kasih ya Yaudah kita ke depan yuk, kita cari taksi depan Yuk, hati-hati pelan-pelan Hati-hati Iya Eh, Cik Kak Adi, Kak Adi udah pulang Mantis aja nih, mbak Tiara tuh nyuruh beli makanan banyak banget Ternyata buat nyambut kedatangan mas Adi ya Oh iya Baik juga ya kakak ipar kamu Yaudah bagus, aku juga lagi leper banget Loh, Cik Kamu pulang bareng Aldo Kasian banget sama kamu Biar kalian bikin kalian jadi susah Tapi kamu tinggal di sini kan? Iya, gak apa-apa kak, aku gak kelum Ya udah, aku naik ya Iya Ternyata temen, hubungan mbak Tiara dan mas Adi yang mengkurang bahan Hei, kok ngelamun Yaudah, mending kita siapin makanannya, yuk Iya, aku bantuin ya Ya Lihat nih Ya Kalau kerjaan sebanyak ini alamat Tidak lembur ini Halo ma Iya pak Ma Papa minta maaf ya Kayaknya hari ini papa gak bisa pulang tepat waktu Soalnya kerjaan banyak banget jadi harus lembur, gak apa-apa ya Gak apa-apa pak Lagian juga mama nanti malem mau pergi sama Linda kok Papa selain dulu kerjaan papa ya Yaudah, kamu hati-hati ya Yaudah, papa juga kabar-kabarin mama ya pak Iya ma Lain, lo tau gak Laki gue baru pulang dari Batam semalam Terus dia langsung lagi lembur ke kantornya Maco kan, bener-bener gak peduli banget kan sama gue Ya mendingin gue dugem disini kan, nyenengin diri Kalau laki lo tau kelakuan lo kayak gini di belakang dia Pasti udah kenaserangan jantung Udah, serah Pokoknya gue mau disini sampai pagi Nah, terus laki lo gak nyariin? Pulangnya kapan aja gak tau Laki lo kan jelas dia kerja Laki gue tau lagi kerja apalagi selingkuh Let's go Antik Oh, kalau kamu udah ngantuk, kamu tidur duluan aja Aku masih banyak kerja Iya mas Tapi kamu tuh jangan malam-malam terus dong Jaga kesehatan juga Ya, namanya juga pegawai Nanti kalau aku udah jadi bos Baru deh kita bisa santai-santai dong Amin Amin Aku doain semoga aja ya Amin Amin Mas Mbak Tiara kok udah malam kayak gini belum pulang ya Mungkin bentar lagi cukup pulang Ya udah, kalau gitu aku tidur duluan gak apa-apa ya Ini aku tidur duluan Iya, sayang gak apa-apa Ya udah, cepet ya Jangan malam-malam Jangan malam-malam Ya udah ya Siara, gue balik dulu ya Gue pake mobil lu ya Aduh, sorry Gue juga masih ada urusan nih si Milin Ih, lu kebelit banget sih Mas, aku gak boleh pake mobil lu Paling usir gue segala lagi Lu yakin mulai disini sampe pagi Lain kali aja ya Sorry ya Ah, udah Lu gak asik Mas, gue Siti hati ya, Lin Ya Mbak Tiara Kenapa dia telpon lagi ya Ya Mbak Aduh, kamu bisa jemput aku nggak dong? Kalau aku putih banget, aku nggak bisa nyutip ulang, aku takut aku kebanyakan minum dong. Tapi, tapi mbak, yaudah, yaudah. Saya kesana ya mbak, mbak di sana aja ya. Iya mbak. Ini, ini aku di cafe hangover dong. Iya hangover. Iya mbak. Eh, mbak. Saya pesen satu lagi ya, minuman. Makasih ya. Mbak. Saya mau lulus sekarang. Permisi. Permisi. Mbak Tiara. Mbak. Mbak, ayo kita pulang mbak. Mas Adi pasti marah kalau ngeliat mbak kayak gini mbak. Aduh, Dini ngotong ngomongin Mas Adi. Aku tuh benci sama Mas Adi. Dia cuma peduli sama kerjaannya, tapi nggak pernah peduli sama aku. Dia nggak sayang sama aku, dia nggak sayangnya. Enggak kok mbak, enggak. Mas Adi nggak kayak gitu. Mas Adi itu sayang sama Mbak Tiara kok. Aduh, denger ya. Yang dia sayang itu cuma adiknya. Yang dia sayang cuma citra-citra-citra. Selalu aja citra yang dia bela. Selalu aja aku yang disalahin. Karena citra-citra jadi not Adi nggak pernah sayang sama mbak. Nggak pernah sayang sama mbak. Udah mbak, udah mbak. Ayo kita pulang yuk. Mbak udah mulai ngacong ngomong. Buat apa dong? Buat apa aku pulang kalau nggak ada yang sayang aja sama aku? Siapa yang bilang mbak? Semua orang sayang kok sama mbak Tiara. Oh ya? Apa termasuk kamu yang sayang sama aku? Sayang sama mbak Tiara. Oh, kalau kamu yang ngomong dengan sayang sama aku, Sekarang kamu mau kan? Minum. Minum-minum kalau kamu sayang sama aku. Mau dong katanya kamu sayang sama aku. Minum dong. Minum dong dong kalau kamu sayang sama aku. Minum. Minum. Ya Ay dulu agis. displayThis day sozusagen. Adih ga ngom sayang sama aku. selamat menikmati 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 mas Aldo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati love you selamat menikmati 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 yang suami selamat menikmati 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 Tak mengapa? Bapa jangan pernah menjatuhi! Semua orang-orang kamu. Kenapa kamu nyalain aku? Kamu kan yang udah ngerayau aku? Dan kamu yang udah ngerusak rumah tangga aku sama Citra? Citra, udah benci banget sama aku. Dan itu gara-gara kamu. Duh, dengerin. Semua juga udah kejadian, dong. Dan apa lagi yang perlu kita sesain, ha? Duh, dengerin. Kamu bisa kan lupain Citra? Kayak aku sekarang. Aku bisa lupain Mas Adi, dong. Aku gak butuh cowok aku kayak Mas Adi. Yang aku butuh cuma kamu, dong. Kamu! Tolong, dong. Duh, dengerin aku. Tolong jangan lupa. Aduh! 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 Jadi, jadi selama ini, ini tempat tinggal kalian? Ini gudang atau tempat tinggal sih? Aku gak ngajak kamu kesini. Kalo kamu gak suka, kamu boleh pergi. Enggak, enggak, enggak. Itu bukan maksud aku, Kom, Gak. Aku seneng kok tinggal di sini, ya? Selama ada kamu, Gak. Aku, aku bisa tinggal di sini. Seneng aja kok, tenang. Ya udah, kamu tidur di kasur. Aku tidur di bangku. Oh, kenapa kita gak barengan aja sih, dong? Udahlah! Semua di antara kita udah selesai. Oh, jadi maksud omongan kamu, kamu membalikan lagi sama Citra, gitu? Eh, Duh, sadar. Citra juga gak akan bisa maafin kamu. Aku cinta sama Citra. Sampai kapanpun aku cinta sama dia. Gak ada yang bisa ganti dia. Termasuk kamu! Duh! Kak. Ayo dimakan. Ternyata bener apa yang kamu bilang. Tiara itu gak cocok sama aku. Aku udah salah pilih istri. Tidak. Bukan cuma Kakak yang salah. Tapi aku juga salah. Aku salah pilih suami. Aku pikir, Mas Aldo itu laki-laki yang setia. Tapi ternyata, belum setahun kita Dika. Dia udah selingkuh. Aku minta sama kamu. Begitu anak kamu lahir, Kamu bukan cerai dia. Tapi Kak. Aku... Aku masih sayang banget sama dia. Cit. Gak ada tapi-tapian. Aku gak bisa terima kalo kamu balik sama dia. Dia udah mengkhianati kamu dengan istri aku sendiri. Tapi aku tetep gak bisa. Aku minta kamu cerai. Aiti. Kak. Tidak apa-apa. Aku lapar lagi. Aduh. Aduh. Aku gak punya uang. Aduh. Lapar banget. Aduh. Aduh. Gimana yang merasa Hindu bro? Aduh. Aduh. Lynn. Lo kenapa, Tiara? Tumben, gue selamat. Din, lin bantuin gue dong, lin. Gue, gue mau minjem, gue mau minjem uang. Lo mau minjem uang sama gue? Lo kan ibininya orang kaya. Nggak salah, minjem uang dari gue. Lin, mas Adi, mas Adi udah nyerahin gue, Lin. Jadi foto lo sama adik ipar lo yang gue kirim sama suami lo bikin lo sampe dicerahin? Jadi lo yang ngirin fotoku sama Aldo ke mas Adi? Lo yang ngejebak gue, Lin. Lo tegel, Lin ya? Lo yang ngejebak gue sampe mas Adi ngegebekin gue ngejebak gue. Eh, lo, lo tau emang. Ya, Tiara, tadinya cu, gue cuma mau bikin lo ribut sama suami lo. Ya maaf, komen saya sampe lo sampe dicerahin. Ini juga kali ya mbak kelaluan. Eh, Lin, lo sendiri yang nyuruh gue itu kenak-kenak Aldo. Setelah lo sendiri yang nikahin gue. Lo tegel lo, Denek. Lo tegel lo, Denek. Lo tegel lo, Denek. Lo dimana, lo udah anjurin gue tau, Lin. Aku ngelajirin. Eh, eh, eh. Udah, apa-apaan sih ini? Sayang, ini siapa? Tuh, lo siapa? Hah? Oh, iya, gue tau. Dia selingkuhan lo kan? Iya! Lin, lo denger gue. Gue bakal dibalas semua perbuatan lo. Dan inget ya! Semua sama laki lo. Terserah, setanah lo aduin sana. Sayang, udah, harus liat-liat. Lin, Inge! Anak! Anak! Oh! 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 Aduh, kak, kak, kak Adik. Ya Allah, Cid. Cid, kamu udah mengelahi ini. Ayo, Cid, pelan-pelan. Ayo, Cid, pelan-pelan ya. Kamu atur nafas kamu ya. Ayo, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Cid. Diatur nafasnya ya. Kamu mau melahirkan, Cid. Mau apa lagi kamu ke sini? Pergi. Maafin saya, Mas. Tapi tolong izinkan saya untuk menemani Cidra melahirkan. Enggak perlu. Ada saya. Saya bisa nemenin dia kok. Kau pergi. Tapi Mas, Cidra mau melahirkan anak saya. Tolong izinkan saya, Mas. Tolong, Mas. Enggak. Tolong izinkan Mas Alu buat nemenin aku kok. Aku takut lewatin pesan seninah sendirian! Iya! Yaudah, ayo! Oleh, buang,ис Kayak. Pelan, Cid. Terima kasih. Selamat ya Bu ya, bayinya terkuat. Iya, makasih sister. Saya permisi dulu ya. Sayang, anak kita cantik banget ya. Iya sayang, anak kita cantik banget. Makasih, kamu udah ngasih aku anak yang cantik. Maafin ya, karena selama ini aku udah nyakit dengan kamu. Mas menyesal. Ya saya banguniku. Udah sayang, aku udah maafin kamu. Tapi kamu janji ya, jangan kayak gitu lagi. Iya sayang, aku janji. Kak. Buna kan kakak? Aku telepon Aldo ya. Ya. Aldo, halo kamu dimana sih? Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sama Citra udah balikkan. Dia udah melahirkan anak aku. Dan dia sekarang juga udah ada di rumah sakit cintaku. Enggak, enggak. Enggak, du. Kamu gak bisa kayak giniin aku. Kamu gak bisa. Kamu gak bisa ninggalin aku. Kamu gak bisa bersikap kayak gini sama aku. Enggak bisa, du. Kamu gak boleh kayak gini. Enggak. Aldo. 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 Tidak! Tidak! Apa yang kamu pulang pukas? Tolong! 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 Ada apa, Sus? Apa yang mencintai? Tidak. Ya Allah! Pesuling ke mana, Sus? Tidak di sana, Pak. Tia! Aik, Tia! Tia, kak! Tiana! Tia! Kamu apa-apa sih, Tia? Kembali bayinya, Cetrati. Kamu jangan kayak gitu! Diam! Sekali kalian mendekat. Aku akan bener-bener jatuhin bayi. Tiana! Mbak! Aku mohon, Mbak, kesini dengan aku! Diam kamu, Cet! Aku kayak gini karena kamu! Dan sekarang, sekarang aku akan bunuh diri juga. Aku akan bunuh bayi kamu! Tiana! Tiana! Kamu jangan sama kamu! Kamu tenang dulu! Kau pake antara sehat kamu, Tiana! Diam kamu! Kamu juga gak peduli kan? Kamu jangan peduli sama aku juga! Kamu juga gak akan sedih kalau kehilangan aku! Diam! Sekali lagi kamu mendekat! Aku akan bener-bener kuang, Mbak! Tia! Tia! Balikin! Balikin, Mbak! Ya Allah! Aku mau kasih, Mbak! Aku mau kasih, Mbak! Aku mau kasih, Mbak! Ah! 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 Tia! 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 Yara, selamat jalan ya. Semoga kamu dapat kata terbaik di sisi aku. Aku selalu berdoa buat kamu. Kak, kita doa dirumah aja yuk. Ya. Selamat tinggal. 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 Selamat tinggal.